Ini dia tips cara makan hack oden praktis tanpa harus ke lausen Yang enaknya pake banget Makannya dibarengin sama kuah sebelak, ternyata rasanya makin syedep Cara bikin kuah sebelaknya, haluskan bumbu-bumbu ini Lanjut tumis sampai tanak dan harum Tuangkan air, masak hingga mendidih Baru masukkan seasoning Cuma pakai kaldu bubuk, garam, dan gula pasir Jadi, oden mujigi dari Wonhe ini praktis banget Sudah siap makan, jadi bisa dimakan langsung seperti ini Belinya juga gampang, ada di avamer dekat rumah lagi Atau bisa juga nih, odennya ditusuk dulu Terus dimasak pakai kuah sebelak kayak gini Asli, tekstur oden mujigengnya itu kenyal, padat, bikin kenyang Dan kerasa banget rasa ikannya Oden mujigeng dimasak kuah sebelak kayak gini Jadi makin beneran enaknya Gak perlu jauh-jauh ke lausen lagi deh Cobain yu Bikin cemilan buat orang tersayang yu Bolu kukus Oreo coklat lumer Bikinnya simple, rasanya enak, manisnya pas, ada coklat lumernya lagi Jadi makin sempurna Siapkan satu bungkus Oreo Pisahkan isian krimnya Hancurkan biskuit Oreo dengan ulekan Karena saya pengen tekstur biskuitnya itu masih kasar seperti ini Bikin adonannya Campurkan bahan-bahan ini Lalu mix semuanya pakai Mito Hand Mixer MX200 Hand mixer Mito ini berbahan stainless steel, low watt dengan 5 speed dan fungsi turbo Kalau gulanya sudah larut, mix lagi dengan speed maksimal sampai adonannya putih, kental dan berjejak Sekarang tambahkan terigu, baking powder, baking soda dan garam sambil diayak Tuangkan susu UHT secara bertahap sambil terus di mix dengan speed paling rendah dan hanya sebentar saja Lanjut aduk adonan secara manual dan tambahkan remahan biskuit Oreo Aduknya perlahan hingga merata Olesi cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis saja dan tuangkan adonannya Pastikan kukusan sudah panas dan setelah 15 menit kuenya sudah matang Tunggu hingga dingin dulu ya, baru lepas dari cetakan Beri bagian tengahnya dengan coklat leleh Satu resep ini dapatnya lumayan banyak loh Mixer Mito semua bisa Cobain yuk